Ayo masuk Dari P kita ke N Netral D Berarti ini di perumahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kalian semua Semoga kalian sehat Kalian hidupnya tentrem ayam dan bahagia Kuncinya hanya satu teman-teman Jangan lupa sholat dan sholawat Masya Allah habib Dan di video kali ini Ada Toyota Fortuner TRD TRD itu tipe tertinggi Tipe tertingginya Fortuner Tahun 2018 Nah ini bentuknya Nah kalau Dari luar kan Kalian-kalian kan sudah tahu Tapi kalau dari dalam Pasti mungkin ada yang belum tahu Nah bagaimana yang dalamnya Tonton video-nya Langsung kita cek Apa yang ada di interior Fortuner Panel-panelnya saja Langsung Kita matikan dulu Kalau matikan mobil Ini gini ya Aslinya di off-nya dulu Aslinya di off Radionya di off dulu Atau di gini gak apa-apa Oke Baru semua off Baru dimatikan mesinnya Oke Dan di video kali ini teman-teman Kalau Fortuner Kalau menurut saya ya Mobil Matic itu harus Tiga kali pencet Jadi ini dulu loh Satu kali dulu Ibarat orang tidur Dia itu ada Ada duduk dulu Terus nyantai dulu Terus baru berjalan Baru diberdiri dan berjalan Nomor dua Pencet lagi Nah biar kelistrikannya itu Nyala semua Sudah nyala semua Baru injak rem Kalau diinjak remnya Itu gak bisa hidup Contohnya Yang bisa hidup Balik lagi Malah mati Gini Satu dulu Kembali lagi Yang nomor dua Seperti ini Baru injak remnya Karena cuma ini kan metik Cuma ada gas dan rem Injak remnya Kita pencet Mantep jiwa Apa aja yang di-voter Itu Terus ini ada Tombor apa Sensor parkirnya Yang ini mas Ini pencet aja Tapi kalau kalian Terganggu dengan sensor parkir Matikan aja Ini kalau ada Sesuatu yang Dekat-dekat mobilnya Kalau di pencet Akan nyala Tapi mending Kalau saya Gak usah ya Saya terganggu Kalau ada sensor banyak itu Matikan aja Ini untuk pintu belakang Ini untuk power Door off Ini untuk bensin Ini untuk Cup depan Itu Sudah Nah ini apa ini Yang kecil ini Kecil kayak nyamuk ini Ini untuk Cruise controlnya Ini kalau di pencet Tik Pencet tombolnya gini Nah disini akan ada Pengaturannya Pengaturannya Kalau di pencet lagi Dia akan mati Kalau ini tuh Apa namanya ya Tombol Dimana kalian tuh Nge gas Kalau mendapat kecematan Itu gak pakai gas Kalau Apa namanya Mengurangi kecepatan Juga gak pakai gas Cuma diginiin Ini di setting dulu Minimal 40 km Terus nanti Kalau nambah gas Kalau nambah gas Cuma diginiin aja Diginiin Ke atas Kalau kalian mau Mengurangi kecepatan Ke bawah Kalau mau batal Mau batal settingan Cruise controlnya Kalian cukup Ke belakang Ini udah cancel nanti Atau dirim Dirim aja Pengaturan kuris kontrolnya itu Sudah Batal Oke yang lain lagi Mohon Mas Defi Mas Defi Ke Anu apa Ke 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 Ini Kalau dalam Seperti ini Ini tombol-tombolnya Ya teman-teman Ini tombol-tombolnya Yang diseter ini Ini Untuk volume Radio Atau volume musik lah Pokoknya Ini volume Ini volume Plus Ini volume Minus Ini biasanya itu Untuk mengganti Frekuensi radio Ini mode Saya gak tau ini Juga ini Saya gak tau Kalau yang ini Ini untuk mengangkat telpon Dan ini untuk Mematikan telpon Jadi yang Kiri ini Biasanya ini Cukup ke Disini Ke layar ini Yang kiri setir ini Untuk yang disini Tapi yang disini Itu untuk Layar disini Jadi contohnya gini ya Saya pencet yang tengah Klik Klik seperti ini Atau yang ini dulu Dia akan gini mas Gini mas Hargan ganti Sisa jarak tempoh Setelah reset Dapat 3-4 km Cuma disini aja Kalau yang ini Yang kesini Yang kesini itu Nah nanti kesana Tidak ada pesan Ada pengaturannya Itu lagi aja Gini aja Setelah itu Ini juga harus hidup Kalau ini Gak kamu hidupin Ini hanya akan Memutar Kipasnya saja Tapi gak dingin Ini harus dihidupkan Terus kalau yang ini Itu Pesan apa Saran saya Kalau di perkotaan Ini jangan sampai Di off kan Karena kalau di off kan Nanti udara dari luar Akan masuk Itu biasanya Aslinya cepat perusaha Atau Cepat servis Ini Hanya boleh dimatikan Kalau di pegunungan Karena kan Hawa-hawa dari luar Di pegunungan kan Sangat segar sekali ya Teman-teman Karena ini di perkotaan Kita Hidupkan dulu On kan dulu Kalau yang tombol ini Ini tombol yang Untuk Apa namanya Kalau ada Embun di Di kata depan Kalau kata depan Ada embunnya Tombolnya harus Di Dimetet saja Kalau tidak ada Ya sudah Ini jangan saja Di off kan saja Kalau yang ini Kalau yang Ini untuk Depan dan Kaki Kalau yang ini Untuk langsung ke Apa Ke atas Kalau yang ini Ke atas dan Ke kaki Kita pakai katas yang ke kaki Kalian akan cepat Kalian akan cepat menjadi Batu es Atau es batu Kalau kalian tambah Ya nanti akan stabil lah Biasanya kalau 24 lah Sudah cukup Sudah ini AC Sekarang ke sini Ini Kalian harus hafalkan ya teman-teman ya Mobil-mobil yang Seperti foto ini Biasanya Disini itu Tidak terlalu banyak Panelnya Tidak terlalu banyak Diginya loh Maksudnya Ini hanya ada P P ini parkir R R ini mundur N Ini netral Yang D Ini berjalan D itu berjalan Tok Kalau yang mau S Kalau kalian Agak bosan Metik terus Kalian bisa Kalian bisa Atur ke S Secaranya ya Gini aja Gini aja Udah ini kan Ini kan pasti akan maju Mobilnya Tapi kan saya rim Sekarang kalau kalian Bosan memakai Metik Cuma gini aja Sudah Ini akan menjadi Manual sendiri Caranya Ada dua Ini yang pertama Kamu Pakai ini bisa Dan pakai ini juga bisa Ini loh mas Yang kanan Ini untuk menambah Yang kiri Untuk Mengurangi Gigi Kalau Kalau kalian gak Apa namanya Gak terbesar Pakai yang Pakai tangan Pakai ini aja Ini bisa Ke atas Kalian menambah Ke apa Ke depan Kalian menambah Ke belakang Kalian mengurangi Gigi Dan disini ada Dua tombol lagi Kalau kalian mau Ngirit Banget Pakailah tombol Ecomode Ini pencet aja Kalau ini Biasanya di perkotaan Atau Bada saat Kalian macet Ingin menggir BBM Pencet ini aja Ecomode Oke Nah disini ada Mas Di layarnya Sudah ada Ecomode nya Ecomode nya Tetapi Mobil kalian Agan tidak Terlalu Cepat Karena pasti Apa namanya Apa namanya Akselerasinya Atau percepatan Itu dibatasi Karena ada Ecomode nya Kalau kalian mau Norma lagi Ya ini aja Kita tombol Ecomode lagi Sudah Untuk tombol nya Ini Ini Eco Ini gak Eco Nah Kalau kalian mau Pakai Kecepatan yang Sangat cepat Ini Pencetlah Power mode Power mode Disini juga Power mode Mas Ini Power mode Saya Saya matikan Oke Jadi gitu aja Kalau kalian Kalau kalian mau Irit Di pas Macet Kalian pencet Ecomode Kalau kalian mau Pakai Fortuner yang aslinya Asli Fortuner itu Gak ada Gak ada dibatasi Kecepatannya Juga gak terlalu Gak terlalu Apa namanya Cepat Ladunya Ya pencet aja Yang biasa Tapi kalau kalian Apa Pada saat Kalian ingin cepat Ya pencet Power mode nya Oke Nah Terus apa lagi ya Nah disini Ini untuk Apa namanya mas Cup holder Ini namanya Cup holder Kalau kalian mau Minum Itu kopi Itu teh Taruh sini Juga bisa Kalau 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 kalian gak pakai Cukup diginan aja Ini udah Rata Ini untuk Perokok atau Korek bisa lah Untuk uang Dijalan kan bisa Ini juga bisa Kalau kalian mau Pakai cukup Gini aja Pencet Ini 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 untuk Gelas Cup holder Kadang-kadang Orang gak tau mas Terus ini Lemarinya Fortressum Banyak Lemari dari Ini ada Yang diatas Ini yang di bawah Lihat aja Ya Terus ini juga Ada lagi Cukup Ditekan aja Tekan Udah Ini Udah bisa Buat Apa ya Ini buat minum Kalau kalian yang suka merokok Bisa pakai asbak Yang ini Gak apa-apa Tapi kalau merokok Jangan pakai Asik Disini juga ada Jadi Disini juga ada Jadi kalau kalian Ada botol-botol minuman Di depan tuh ada Sekitar 6 tempat Di pintu 1 2 Terus 3 4 5 6 Terus Apalagi Oh ya Kalau kalian taruh HP Bisa disini Atau disini Ini Bisa ini Ini bisa untuk Apa namanya Taruh sarung Oh ya Ini biasanya Anolah Apa Perbekalan-perbekalan Ringan lah Kira-kira gitu Cukup giniin aja Cukup pencet aja Udah Udah bisa ini Udah bisa ini Harus pencet ini Ini loh Pencet Kalau gak dipencet Gak bisa Coba Kalau gak bisa pencet Gak bisa ini Harus pencet Oke Sekarang Oh ya Ini Kalau kalian mau Bercermin Bagi cewek-cewek Bisa bercermin ya Cukup gini aja Udah Udah ada lampunya Ini juga bisa Ini juga bisa Ini aja Langsung aja Bercermin bisa Dalamnya Disini juga bisa Makanya Beli Fortuner Kalau kalian Mau sombong Kalau ada kalian Kesan Kesan mau Gagah Mau apa ya Tapi yang penting Jangan sombong Teman-teman ya Entah kalian Mobilnya Apapun itu Yang penting Tetap jaga Rendah hati Bukan rendah diri Rendah hati Terus apa lagi ya Kira-kira ya Lampu-lampu Lampu-lampu Atas Oh iya Ini bisa Ini bisa mas Untuk nonton Upin-Ipin Ini bisa Ini bisa Kalau ini mas Ini Tau pak Nah yang ini Yang ini teman-teman Bentar Yang ini Untuk Ke Depan Pencet aja Dia akan Ke depan Ke belakang Dia akan Ke belakang Kalau kalian Ingin Ininya Ke atas Cuma gini aja Ininya Ke belakang Ini Pencet ini Ke depan Kalau ini Ke atas Pencet ini aja Ke bawah Ini aja Oke Kira-kira gitu Cep Dikur Nggak Oke Beneran Kameramu Beneran Ini Gak Kuali Gak Kuali Gak Sekarang Kita Ayo Tump 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 Kak Kuali Kuali Aduh Kawas Dengan Ini Amang Kak Kuali 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 Sekarang Kita Tump Dulu Teman-teman Kalau Pakai Port Bagaimana Sensasinya Ya Nggak Ada Biasa Kalau Mau Nyopir Mau Nyetir Pakai Ini Jangan Lupa Satu Ini Sabunya Dipakai Nah Gini Loh ya Semua Mobil Itu Kalau Mau Nyetir Jangan Ini Dilepas Dulu Ini Itu Belakangan Belakangan Entah Itu Manual Entah Itu Matic Yang Yang Itu Belakangan Ini Dulu Kita Ke N N Nah Kita Gini Aja Yuk Udah Gini Aja Udah Ini Nggak Dikas Bisa Ini Nggak Pakai Gas Ini Nggak Pakai Gas Kalau Matic Itu Kalian Harus Sering Konsentrasi Dengan Rem Nya Rem Nya Tinggal Gas Aja Tinggal Gas Tapi Jangan Pakai Satu Gini Ini Ini Baik Tapi Kalau Kalian Baterai Biasa Jangan Ditiru Harus Dipegang Dua Duanya Oke Sekarang Kita Jalan Dulu Sebentar Biar Mempertekan Tadi Yang Kita Teorikan Oke 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 Gila Nah Gila 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 Sudah Maka Cukup Ya Seperti Mobil-Bilainya Ya Teman Teman Seperti Ini Masimatic Teman Teman Ini Masimatic Kita Coba Di Jalan Raya Yang Masih Di Jalan Perdesahan Harus Hati-hati Dan Tidak Boleh Minjak Gas Sembarangan Dimanapun Tidak Boleh Minjak Gas Sembarangan Oke Kita Lanjutkan Di Video Selanjutnya